Pemirsa Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dengan inisial AD menjalani proses pemeriksaan tahap 2 terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Gubernur Gorontalo Rusli Habidi. Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dengan inisial AD menjalani proses pemeriksaan tahap 2 terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Gubernur Gorontalo Rusli Habidi. Diketahui, berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21. Hal tersebut sebagaimana terlihat dalam proses tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti yang digelar oleh penyidik Polda Gorontalo kepada Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Jumat 18 Maret 2022. AD diduga telah melanggar Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. atau kedua Pasal 310 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo, Muhammad Kasad menjelaskan terhadap tersangka AD dilakukan pemeriksaan tambahan oleh JPU. Selanjutnya kepada tersangka tidak dilakukan penahanan lanjutan karena Pasal yang didakuakan terhadap tersangka ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 KUHP dan kemudian akan disiapkan administrasi untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri Gorontalo. Usai pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo, AD menjelaskan kasus ini merupakan proses yang berjalan sudah sejak lama yang penyidikannya di pihak Polres Gorontalo dan Polda Gorontalo. Saat ini sudah tahap 2, yakni penyerahan berkas dan tersangka di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Yang pertama saya ingatkan bahwa apa yang saya sampaikan itulah yang ditulis, jangan tambah-tambah. Kalau mau tambah-tambah cari urusan, tambah-urusan itu. Jadi ini masalah sudah, kalau di Polres saya dilapor, 8 Juni 2021. Kalau yang dipoles duluan, Mei 2021. Jadi ini berproses sudah lama, di penyidikan, di Polres maupun Polda, alhamdulillah jalan semua, jadi tidak masalah, sampai hari ini sudah tahap 2, yaitu penyerahan ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Jadi penyerahan berkas dan tersangka. Jadi bagi saya, hari ini saya tidak mau menjelaskan materi perkara. Nanti materi perkara itu mati di pengadilan. Jadi bagi saya, apa yang digakitkan oleh pendidik ini adalah merupakan kewajuan mereka. Apalagi Pijaksa itu adalah waksin negara. Dirinya mengaku siap apabila memang harus ditahan, namun dalam pemeriksaan dirinya tidak dilakukan penahanan. Saat ini dirinya hanya menunggu panggilan saat di pengadilan tiba, dan akan menyampaikan bukti yang paling utama, ialah tentang hasil audit badan pemeriksa keuangan. Dari kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tim Liputan Madu TV mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.